Tas kecil ini kira-kira bisa buat masukin apa aja ya? Coba aku masukin. Halo Besties Digital Tree di rumah, kembali lagi bersama dengan Elvira di sini. Hari ini aku akan membahas sebuah benda kecil yang sangat multifungsi bisa digunakan untuk berbagai macam. Tapi sebelum kita mulai untuk membahas ini, bagi kalian yang merasa bahwa konten di channel Digital Tree ini sangat berguna, silahkan subscribe dan klik tombol lonceng yang ada di sini. Nah, kalian mau tahu apa barangnya? Nah, ini dia PGY-Tec. Langsung kita unboxing barangnya, oke? Nah, ini dia barangnya PGY-Tec Sling Bag One Go Solo dengan kapasitas 3 liter. Kita buka langsung yuk. Nah, ini dia. Jadi dia bentuknya seperti ini. Selain ada satu tas, di sini juga ada dua buah divider. Divider-nya ini fungsinya untuk memisahkan beberapa bagian dari tasnya ini. Kemudian, di dalam sini ada satu buah magnet, warnanya merah dan hijau. Nah, sahabat kan apa fungsinya? Simak terus. Sebelum kita bahas tentang interiornya, mari kita bahas tentang eksteriornya dahulu. Seperti yang kalian lihat, bahannya terbuat dari polyurethane yang terlihat sangat premium. Selain itu, jika kalian sentuh, bahannya juga terasa sangat lembut. Dia juga anti-debu, anti-gores, dan anti-percikan air. Resleting-nya sendiri sudah terbuat dari resleting yang kalian sudah tahu kualitasnya, yaitu YKK. Jadi, kualitasnya tidak mungkin lagi untuk diragukan. Tas ini juga tersedia dengan tiga warna, yaitu Obsidian Black, kemudian ada Deep Nevy, dan ada Shechelle. Shechelle itu ya kira-kira seperti warna kerang. Tuh, seperti ini nih. Kemudian, selain itu, tas ini juga sangat unik karena kalian bisa adjust panjang dan pendeknya. Nah, bagi orang yang tinggi seperti saya, kalian bisa buat agak panjang, dan bagi orang yang sangat mini, kalian bisa kecilkan. Kemudian, pada bagian belakang, buckle strap-nya ini sendiri sudah terbuat dari magnet yang sangat kuat, tapi sangat mudah untuk digunakan, di aplikasikan seperti ini. Kalau saya sih pakenya seperti ini ya. Keren kan? Lanjut, besties, kita langsung bahas aja ke pocket eksterior dari OneGo Solo Slingbag. Nah, di depan itu sudah ada kantong. Kantongnya ini sih biasa Elvira gunakan untuk sebagai tempat botol minum. Cocok buat para traveler muda yang suka kegiatan outdoor. Nah, seperti ini jadinya. Dan option lainnya, biasanya selain Elvira gunakan sebagai tempat botol, bisa digunakan untuk mini tripod. Nggak lucu juga kan, kalau misalnya kita lagi traveling, nggak ambil foto. Kita bisa ambil foto. Setelah selesai, bisa kita masukkan. Pada bagian belakang ini sendiri, sudah ada dua buah pocket. Misalnya saya pakai, gunakan untuk HP, seperti ini, atau power bank. Tingkes kan? Dan lebih gampangnya lagi, kalau misalnya kita lagi butuh telepon atau mau foto, tinggal tarik. Easy access. Nggak perlu harus buka resleting kanan dan kiri. Jika kalian lihat, pada bagian samping ini, ini ada tempat untuk charge kabel. Jadi kabelnya itu dari bagian dalam bisa ditarik keluar. Tancap, ketakan kembali ke sini. Seperti ini. Tapi kan jadinya, jadi nggak ada tuh yang namanya ceritanya, kabelnya gantung-gantung, terus ke kanan ke kiri gitu, jelek sekali. Kalau udah nggak pakai, tinggal kita masukkan aja seperti ini. Nah, tapi kan? Langsung aja besties kita masuk ke interior pocket. Kita buka dulu resletingnya. Nah, di sini ada dua buah pocket, tiga sih lebih tepatnya depan, tengah, dan belakang. Yang di depan itu sendiri, bentuknya seperti shipper. Bisa dibuka, set. Jika kalian buka, di dalamnya itu terdapat tiga buah mini pocket. Kemudian ada sejenis coin. Coin ini sudah ada magnetnya. Yang bisa kalian gunakan untuk menandakan baterai kalian. Jika sudah habis, kalian bisa tempelkan warna merah. Jika masih full, kalian bisa gunakan warna hijau. Selain itu, coin ini bisa digunakan untuk mengencengkan skru dari action kamera kalian. Langsung kita masuk ke bagian tengah. Bagian tengah sendiri kantongnya sangat gede. Dan karena itu, kalian mendapatkan dua buah divider yang bisa kalian gunakan untuk memisah-misah barang-barang kalian. Sehingga jika kameranya terbentur dengan yang lain, tidak akan merusak bodi dari kamera itu tersebut. Lanjut, kita ke bagian belakang. Pada bagian belakang ini, kantongnya ada magnetnya besties. Kalau yang depan, resleting ya. Di sini ada empat buah mini pocket. Satu, dua, tiga, empat. Kemudian ada pocket lagi di belakangnya. Jadi, total jumlahnya ada enam pocket di belakang. Keren ya. Pada bagian depan ini, bisa kalian gunakan untuk memasukkan headphone, kemudian baterai kamera, atau baterai A2. Macam-macam. Bisa kalian masukkan HP juga. Pada bagian tengah bisa kalian gunakan untuk drone, atau selfie stick, atau HP. Dan pada bagian belakang ini, kalian bisa masukkan seperti memory card, USB, atau kabel kalian. Nah, buat kalian yang suka mengambil gambar video dengan menggunakan drone, kalian bisa memasukkan nggak kira-kira apa aja di dalam tas ini. Saya punya satu buah drone spark. Di sini dronenya menurut saya terlalu besar ya, karena nggak bisa dilipet. Mungkin kalian bisa menggunakan Mavic Air atau Mavic Mini. Kalian bisa masukkan power bank, satu buah USB, kartu reader, USB biasa, memory card, kabel, dan HP. Masih muat. Nah, untuk part kedua ini, kalian bisa menggunakan tas untuk seorang fotografer. Kita masukkan dulu. Oke. Untuk yang ketiga, tas ini bisa digunakan bagi para milenial. Saya kan termasuk milenial, tapi telat 10 tahun yang lalu. Jadi kita bisa memasukkan HP, kabel charger, power bank, HP yang lain, earphone, kemudian mungkin tissue. Jadinya ringkas dan bisa digunakan untuk apa aja. Oke besties, sampai juga di akhir video. Kesimpulannya, bagaimana sih menurut pendapat Elvira tentang tas One Go Solo ini? Apakah worth it atau tidak untuk dibeli? Menurut saya sendiri, tas ini lumayan unik dan lucu modelnya. Karena selain fungsinya sangat banyak, dia juga muat banyak barang untuk aku yang sangat memiliki mobilitas tinggi. Selain bisa muat HP, power bank, dan macam-macam ya. Selain itu, kulitnya sendiri tidak mudah gampang beret. Tidak mudah gampang tergores. Sorry, bukan beret. Tidak mudah tergores. Bisa melindungi tas kita supaya barang-barang di dalam tidak gampang terbentur. Tidak gampang kemasukan debu. Menurut saya, sangat worth it dengan harga yang segitu. Dan bagi kalian yang ingin mendapatkan tas ini, kalian bisa cek di link description di bawah. Oke? Kemudian, bagi kalian yang merasa video konten yang kita buat ini memberikan masukan dan pengetahuan buat kalian, silakan subscribe dan klik tombol lonceng yang ada di sebelah sini. Bagi kalian yang ingin memberikan masukan tentang konten-konten selanjutnya, silakan tulis di bawah. Thank you! Terima kasih telah menonton!